ya jadi kan aku barusan ya mau ngolekin data terus aku barusan ngeliat IG nya sebab VE nah itu apa jam ya soal jam tangan yang ini itu aku sudah pakai khas CPBG dari SD sama Singa Singa tuh banyak banget khas CPBG nya koleksi jadi Mami dulu dekan keliling Asia mesti bawain kita kasih lebih biji sehingga mesti minta itu aku minta baju jadi aku pakai dari SD terus habis itu di IG aku waktu pertama kali awal SI eh awal 2019 ya April 2019 itu di Burger King ya itu dia tanya IG jadi aku 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 apa teman aku follow pakai Rizu 13 pokoknya yang apa sama maka rempong itu jadi disitu ada update-an aku pakai khas CPBG putih ya itu aku pakai khas CPBG putih itu karena dehel mina ya itu dek mina itu pakai khas CPBG asli warna putih terus aku tanya harganya berapa ini tiga jati nih itu masa murahan gitu aku kan beli masih asli gitu hanya karena kau gajiannya masih sedikit aku beli yang palsu itu juga buat mainan denok ini akan suka pakai jam tangan juga dan juga punya jam jam tangan itu ada apa bubuk apa sih bubukar gitu apa sih gitu dibeli Mami berbi gitu kan jam tangan yang karet tek 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 langsung masuk itu loh jadi yang kayak karet loh gitu kan dari dia dua tahun dari dia sekolah masih di beli jam tangan juga sama Menteri habis itu ini udah sebulan kemarin aku bawa terus katanya itu kena PCB jadi PCB itu sejuta ya ini baterai nya juga dilepas baterai dilepas karena kalau baterai nggak dilepas nanti tambah apa kena mesinnya gitu jadi kena PCB jadi ini matinya udah dari awal 2021 jadi sebelum lehem kovid jadi yang nemuin mati pun lehem jadi ini matinya kena air jadi aku waktu mandi ini juga ikut mandi jadi aku hukum di kamar mandi gitu karena aku mikirnya wat resist jadi ternyata kena PCB nya jadi kena sabun juga gitu terus kata Liam Mbak Ori ini kok jamnya mati gitu ini kan jamnya Mbak Ori yang mahal katanya Iya bener Oh mati ya gitu ini udah dibawa cuman PCB nya masih di pesen sejuta nggak akan aku mikir-mikir ini udah dari sebelumnya lalu belum tak bawa lagi gitu jadi plastiknya gini dari sananya itu sebulan yang lalu belum tak papain gitu terus habis itu aku beli ini karena si si itu kamar terus aku beli ini Desember 2019 waktu aku dapat dari Jakarta Pusat dapat kartu kredit jadi kita iya-iain aja terus tiba-tiba aku dikirim kartu kredit isinya 5 juta aku pakai buat belanja ini terus limitnya waktu tinggal 300.000 dipakai SI buat ngambil motornya FVE awal 2020 gitu jadi dia ngambil 250.000 buat nebus motornya VE karena borusan datang mau dikirim ke VE kan pakai nama aku itu aku mikirnya VE gitu terus ini charger Vivo ku ini charger Vivo ku zaman aku life-life itu 2018 yang aku taruh dashboard nah itu HPnya masih ada sih charger Vivo ini gitu aku beli 2016 di Tokopedia sebelum kejadian apa rahimku infeksi terus kakekku korengan gitu ya sebelum aku mau dibunuh gitu jadi ini masih pamer terus gitu kan dia lihat IG aku nih jamnya BBG palsu enggak sih yang putih itu karena kan aku belum punya duit gajian masih baru awal-awal aku mikir beli sayang aku beli yang biasa yang 100.000 punya banyak tapi yang lainnya Casio kayak biasa standar Casio-Casio itu aku punya 10 macam itu ori semua aku beli di 2018 semua jadi yang modelnya ada kalkulator terus sama Marempong kan David juga pakai Casio semua Marempong pakai Casio si Kiki Denhas ya Mbak Foni juga pakai Casio kita semua pakai Casio itu gitu hari aku koreksi 10 jam aku dibeli 2018 Casio asli semua yang harganya 200 300 400 aku belum pernah beli yang sampai berjuta-juta itu aku beli baru Desember 2019 itu pun pakai kartu kredit karena S.I.I. kan pamer terus sepeda waktu sama Marina ini sepeda aku mahal harganya 7 juta 5 juta atau berapa kita 5-6 gitu terus dia pamer terus pamer BBG ini loh aku beli BBG nih beliin cewekku gitu habis itu apa loh beliin cewekmu siapa oh mungkin Nurul gitu kan aku mikir gitu jadi pamer BBG terus pamer Casio ini asli nih Casio ku kata dia gitu beliin cewekku dulu mungkin Nurul kan kan Nurul apa katanya utang 250 juta kalian 200 sekarang 210 250 nggak ngerti ya itu berapa juta utangnya pokoknya dibayar saniang gitu kan terus habis itu ada lagi ya mereka itu pernah apa WN terus dikirim aku kamu takut enggak gitu si Nurul itu ada di W aku yang Samsung yang 31 itu cuman belum aku benerin soalnya aku nggak ada gaya dana buat benerin itu ganti LCD paling 600 kamu ada enggak eh kamu takut enggak gitu sih Nurul kirim ke aku apa ke S itu kan karena kan dia ngasih uang 250 terus sudah kesebar terus dibayarsannya gitu kan itu ada itu Nenek kirim sendiri ke aku ini loh katanya S itu itu dia ada percakapan kan seperti itu padahal dia ngecer nah itu di M31 semua gitu cuman apakan LCD tuh kok ini kena PCB nya gitu terus habis itu ini mati awal tahun 2021 jadi aku selama ini pakai jam tangan ini itu karena aku suka banget sama jam ini item ping gitu ya dejavu waktu SD waktu SMP itu akhirnya aku pakai ini dalam keadaan mati jam tangan mati jam tanganku jadi aku selama ini pakai jam tangan itu jam tangan mati ya udah ya gitu jadi ini sebelum yang lalu aku bawa kesana ini lagi diindenin PCB nya ini baterainya gitu ya ini mati gitu ya terus habis itu ini ya itu ya tadi ya kena PCB nya nah terus ini ya nah ini ngecas ya ini juga kapan hari mati jadi ini kalau dilepas nah ini ya ini aku beli eh ini tuh tadi mati loh kok dia bisa hidup sih jadi dari kemarin kemarin tuh aku pakai jam tangan ini jam tangan mati gitu ini kemarin mati jadi ini aku borosan beli dan minta jam tangan gitu kan Mami beli jam tangannya udah mati semua Mami cuma beli jam tangan 15 ribu gitu kan aku beli yang kecil karena nggak suka jam kayak gini aku tahu kayak gini itu waktu lihat di Shopee flash sale jadi ini yang kayak waktu itu aku beli bulan berapa ya bulan 9 atau bulan 8 gitu ya yang aku beli ini pun aku beli yang Cina punya jadi harganya cuma berapa gitu gitu kan dan ini nggak pernah aku pakai sama sekali ya ini juga koneksinya sama koneksi HPnya deno yang simpati yang dicuri nurul terus ini HP buat deno dan ini pun ini kemarin mati kok bisa nyala ya padahal aku mau ngomong ini mati kok bisa nyala kok aku jadi mistis gini terus habis itu apa aduh ya kok 10 Juni jadi gini apa ini kemarin mati jadi aku sempat kemarin pakai jam ini jam ini terus itu jam mati gitu karena deno nggak pernah pakai akhirnya aku pakai ya karena jalan aku ini mati ya aku pengen pamer aja aku punya jam ini jam itu jam ini gitu nah ini aku beli buat deno dan yang ganti-ganti wallpaper pun deno gitu dan ini ee apa koneksinya HPnya denok dan ini belum pernah aku pakai sama sekali ya fungsi fungsinya ini aku nggak tahu ini fungsi fungsinya apa tapi yang jelas aku nggak pernah fungsi fungsi ini aku nggak tahu sama sekali ya aku nggak pernah pakai sama sekali ya ini fungsi-fungsi apa nggak pernah pakai sama sekali jadi ini aku gak pernah pake orang-orang sekali, aku cuma iseng beli karena ada di flash sale ini waktu itu cuma 11 rupiah 10 atau 11, akhirnya aku liat ini jam ini kok bagus ya, kecil buat denok akhirnya aku beli dan ini aku beli yang Cina punya aku beli cuma 200 ribu harga aslinya kan 500 karena aku asumsinya ini buat denok jadi aku gak pernah pake apapun fungsi di dalam sini aku gak pernah pake apapun fungsi di dalam sini ada apa-apanya aku gak pernah pake loh, loh 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 jadi ini aku ini hp sampein ini buat denok aku gak pernah fungsi sama sekali dan ini tadi mati loh, jadi selamanya aku pake hp ini tuh, eh pake jam ini tuh jam mati, jadi dua-duanya ini jam mati tapi kok tadi di cas kok bisa nyala ya menjing gitu nah gitu, ini udah sebulan tuh mati padahal di cas tetep mati gitu kok ternyata nyala ya berarti mistis ya pasti lagi tuh mati gitu jadi aku beli jam ini buat denok karena kecil terus denok suka banget terus dia ganti-ganti buat paper sendiri jadi ini bukan jam aku jam aku yang ini jadi aku mau beli casio lagi gitu, jadi aku kemarin udah check out di JDID ya udah check out di JDID jadi semua ini sama yang ini itu berapa udah aku udah check out dari dua bulan yang lalu cuman belum aku beli gitu jadi aku udah minim-minimili jam cuman belum aku beli karena aku ini ganti sejuta ini aku beli baru betul kan aku suka banget sama jam ini gitu jadi ini sebenernya ini mati kamu bilang ini mati ternyata nyala jadi kan mati lagi tuh mati lagi bener kan dia mati lagi tuh mati lagi mati dia bener kan mati ini aku beli Cina punya harganya cuma 200 ribu ini Xiaomi 5 ya Xiaomi 5 ini aku gak pernah pake fungsinya sama sekali gak bisa ya bener kan dia mati jadi selama ini aku pake jam tangan itu mati aku pake jam ini mati karena ini di-charge ya Allah mati yaudah rusak mati padahal penuh ada baterainya jadi jam ini tuh rusak bener kan mati nah aku tuh mau pas-pas di-charge ternyata nyala jadi mati ini gitu jadi coba di-charge lagi bisa gak jadi kemana aku bilang denok denok ini jam kamu mati aku bilang gitu nanti mau ngebelikan lagi ya gitu aku bilang gitu karena yang beli tuh ini denok 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 gitu mati lagi jadi ini jam ini mati aku gak pernah pake fungsi apa-apa jadi selama ini aku pake jam tangan ini dan ini tuh jam tangan mati karena ini matinya udah awal 2021 ya karena aku suka banget sama jam ini dan jam-jam yang aku yang kasih asli itu yang tahun 2019 gak pernah aku pake itu sampe kata mami ini mangkrak ini berapa ini berapa juta ini jadi aku beli yang 500 400 400 gitu gak pake kalau ini buat denok aku tuh pengen pamer aja apa kan bagus gitu ya buat live gitu jadi jamnya kayak banyak gitu ini gak pernah aku pake fungsinya gak bisa dia mati tuh kan dia mati jadi ini aku di update aku sama ini pake jam tangan tuh mati ini mati ini mati jadi ini kayak gini tuh gak nyala lagi ya makasih gitu ya mati gitu jadi aku gak ada fungsi apa-apa gitu dan sekarang aku mau beli kasio lagi tapi aku masih ngolekin data buat apa ngelaporin SI sama VA gitu gitu ya jadi aku buat ngelaporin itu itu udah ya gitu ya jadi semoga kermin aku selesaikan ya semoga saya iwa aja sekalian sedekan pakir temen jara ya semoga nenek pakir SI VA cepat temen jara gitu aja masih ngolekin belum sembuh kita gitu jadi ini ya ini rusak ini juga rusak jadi ini aduanya rusak ini aku beli barusan dan buat Deno asumsinya buat kadonya Deno pulang tahun sih barusan aku beli ini yang ini aku tahu jam seperti ini modelnya seperti ini tuh aku tahu dari flash sale itu pertengahan 2021 jadi sebelumnya aku gak tahu jam-jam kayak ini jadi aku cuma liat sama Shopee aku lihat aja terus jadi aku tahu-tahu barang gitu aku tahu-tahu semua barang dari Shopee gitu ini mati ini mati juga jadi selama ini aku pakai jam tangan mati nah ini aku mau beli kasio lagi gitu terus pas ketepaan tadi aku nemu buka apa apa hujan coin gitu ya aku suka lihat itu nah itu itu pas jam tangan gitu padahal aku mau update ini gitu aku masih lembur ini jam jam 11an wah jam hampir jam 1 sih kok aku soalnya aku lembur sih aku gak lihat jam jam 1 jam 1 aku lembur ini buat proposal pengabdian tuh gak bisa kan gak bisa ini gak pernah buat apa-apa gitu aku kasih screen guard nah ini bisa aku kasih screen guard pun ini padahal dipenuh loh ya ya aku itu penuh 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 banget tapi tak pakai gini-gini tuh gak bisa kalau dilepas nah ini berarti rusak gitu jadi ini pakai screen guard dan screen guard-nya pun ya itu aku beli karena buat day knob jadi aku selama ini pakai jam tangan mati ini sama ini tuh jam tangan mati gitu gitu ya aku mau beli ini lagi ya kalau ganti sejuta gitu udah ya jadi aku mau penuh kriminal aku gak tahu bisa sembuh apa enggak tapi jika aku mau laporin kriminal jadi ya supaya cepat di penjara gitu ya dadah aku masih ngediain proposal pengabdian dadah nanti kita kasih live lagi ya dadah